I'm going to jump into the rear most right, because here's another thing I like about this car, look, if I press button here Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Tidak hanya mobil baru Pajero saja loh ya, yang saat ini sedang menjadi trend di kalangan masyarakat Indonesia Namun, ada beberapa jenis mobil baru yang dirilis oleh pabrikan otomotif untuk mengalahkan eksistensi dari mobil baru Pajero loh Kira-kira seperti apa mobil baru ini? Apakah dari pabrikan luar negeri atau lokal? Langsung saja yuk, kita intip hanya di video kali ini Mobil baru cocok untuk keluarga canggih, bikin pemilik Pajero iri Persaingan mobil baru SUV di Indonesia semakin ketat Saat ini tidak hanya Mitsubishi Pajero Spark maupun juga Toyota Fortuner saja Melainkan banyak SUV canggih yang datang ke Indonesia Salah satu SUV yang baru saja datang ke Indonesia yaitu Kia Sorento Kia Sorento pertama kali muncul pada tahun 2002 Nah, untuk kali ini Kia Sorento terbaru sudah dikenalkan di pasaran Indonesia Kia Sorento sempat juga dipamerkan di ajang Cias tahun 2023 yang lalu Desain Menariknya lagi, mobil baru Kia Sorento memiliki desain yang mirip dengan Kia EV Sombilan Tidak hanya itu Kia Sorento mempunyai spek mesin yang sangat mengerikan Berikut ini beberapa varian mesin dari mobil baru Kia Sorento Mesin 2500cc 4 silinder dengan tenaga 191 HP Mesin 2500cc turbo dengan tenaga 281 HP Hybrid dengan mesin 1600cc turbo dengan tenaga 227 HP Tenaga itu tentu saja sangatlah kencang Bahkan jauh lebih kencang jika dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video otomotif terbaru dan terupdate dari kami Spesifikasi Kia Motors mengungkapkan jika mobil baru Sorento generasi ke-6 di Korea Selatan pada tahun 2024 Mobil yang satu ini kemudian melakukan debutnya di Eropa pada Paris Motor Show 2023 Sorento generasi ke-6 berbagi platform dengan Kia Carnival 2023 Dan tersedia dalam 5 kursi atau 7 kursi tergantung konfigurasi Lebih panjang 95mm dari generasi sebelumnya Tetapi lebih rendah untuk penanganan yang lebih baik Kia mengklaim penguatan kekuatan 14% pada baja berkekuatan tinggi Dan Sorento mencetak evaluasi yang baik dalam uji tabrakan tumpang tinggi kecil oleh IIHS Di Amerika Serikat, Sorento terus diproduksi di pabrik perakitan West Point, Georgia Mesin yang tersedia adalah 290 tenaga kuda 3,3L Lambda 2 V6 Yang ada 190 tenaga kuda 2,4L GDI I4 yang akan membuat output yang sama dengan mesin saat ini Dan mesin 240 tenaga kuda baru 2.0 Turbo I4 Mesin diesel 2.2L CRJI dengan variable geometri Turbo Chart atau VGT juga tersedia Sorento generasi ke-3 dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi otomatis 6 percepatan Penggerak roda adalah penggerak roda depan atau penggerak semua roda Varian Varian Adalah mobil baru model baru dan model dasar. Untuk 2023, ia menawarkan mesin 2.4 LG DII4 yang menghasilkan 190TK dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Dan hanya tersedia dengan penggerakan roda depan. Fitur standar termasuk radio AM11M. Dengan pemutar CD dan 6 speaker dan jack input untuk perangkat auto tambahan. Serta iPod atau perangkat USB lainnya. Dan dapat dikendalikan dari radio Surinto. Dan serius radio satelit XM juga standar. Seperti Bluetooth dan streaming audio stereo A2DP. Juga termasuk velg, permukaan tempat duduk lain. Permukaan tempat duduk kain dan entry tanpa kunci. LX Sebelumnya adalah model dasar. Dan sekarang merupakan peningkatan dari model dasar untuk 2016. Dibangun dari model L dan juga menawarkan mesin 3.3L lambada V6 yang menghasilkan 290TK. Dan tersedia dengan penggerak roda depan atau penggerak semua roda. Paket populer ditawarkan yang menambahkan radio layar sentuh Kia UFO. Kursi depan berpemanas, sunroof, dan lampu kabut depan. E-X Adalah mobil baru model tingkat menengah dan menawarkan mesin 14.2.0L turbocharged standar. Yang menghasilkan 240TK atau mesin V6 juga tersedia. Radio UFO datang sebagai standar dan ada jog kulit sebagai perlengkapan standar. Tempat duduk baris ketiga juga tersedia. Velg dengan sisipan hitam jadi perlengkapan standar. Seperti juga lampu kabut dan kursi berpemanas. Paket premium E-X, sistem suara Infinity, sistem navigasi, radio HD, dan banyak lagi. SX Memulai kisaran atas dan dilengkapi dengan mesin V6 sebagai standar. Sistem navigasi datang standar, seperti halnya radio HD dan sistem suara Infinity. Tombol stop-stop dengan tombol pintar datang standar. Limited Yang sebelumnya dikenal sebagai LSEC Limited. Menawarkan mesin I4 yang sama dengan standar dan mesin V6 sebagai opsional dalam mobil baru model EX dan SX. Permukaan tempat duduk kulit Nappa adalah perlengkapan standar. Seperti halnya kursi depan yang dipanaskan dan berventilasi, dan kursi belakang yang dipanaskan. Sunroof panoramik juga standar, seperti juga velcro untuk 5 penumpang SX Limited 2017 dihentikan.